Halo halo guys kembali lagi di channel gaming di video kali ini saya akan membahas hero baru guys ya yang ada di akun server juga ya Nah cara loadingnya saya akan kasih kalian tahu juga kalian pencet di profile kalian maaf saya sensor ya guys ya ID saya lagi ke pengaturan kalian pilih ini di samping ini ada ada tiga pilihan pusat akun ganti server ganti akun jadi kalau pilihnya ganti server guys ya di situ ada pilihan ada tiga kemarin aku udah bikin dua jadi satunya lagi ini saya loading di yang namanya Cun guys ya langsung aja kita pencet ganti server Oke kita tunggu sebentar di sini kita bisa memakai hero-hero yang baru keluar kesnya tanpa kita beli jadi langsung kita pakai aja tapi kayaknya enggak bisa diri enggak siap jadi kau setiap kali ganti akun ke ke apa saya perlu dia ada data guys ya nggak bisa langsung loading kayak biasanya jadi kita bisa baca-baca apa yang di name atau kita langsung aja ke menu heronya guys ya skill ultimate yang langsung aja ke situ nah nih guys ya Hai eh ada gas ini guys sebentar kita kasih lihat tugasnya ini hero ya guys Hai nah nih Hai pengek nah nih Hero tank guys ya kayak bubble-bubble gitu hero-nya Hai hmm kenyal kenyal gitu guys ya ada mulutnya di mulut di perutnya matanya merah pasif-pasifnya kita nanti nanti saya akan bahas item dan emblemnya guys ya kali ini kita langsung ke custom kita coba Oke guys kita sekarang udah didalam gamenya ini ini bukan di ranked di klasik bukan guys ya ini di custom jadi kalian bisa lihat nih skill 2 kayak gitu kita buat mode cooldown ya guys ya main level aja lah nah disini kita main level kita akan bahas satu persatu skill ya guys ya dari yang pertama skill 1-nya dulu Oh kayak gitu skill 1-nya guys ya udah ada taiknya gitu guys nah nah itu Hai hmm itu guys ya segi satunya wuuh lumayan guys ini kalau ngembat ngembat hero yang yang paling cari-ngembat nih sekali bentak itu mati guys ya ngembat nah gitu guys ya skill 2-nya kayak gini hmm keren gak tugas Hai segi satu gini skill 2-nya begini dan segitiga gimana nih Oh dia pakai mecah gini guys kayak ada anak-anaknya kayak bubble gitu guys ya minuman bubble jadi comel juga nih guys pastinya lumayan lama loh skill ultimate nengok skill 3-nya dong ya kalian lihat kalian lihat nah kalian ini jadi banyak gitu Jadi kalau kalian mau mau batalkan kita tinggal gesek Oh nggak bisa nggak bisa berarti kalau kita udah pakai segitiga nggak bisa kita kembalikan ke normal dulu nunggu pastinya habis guys guys ngelihat ih Oh dia Oh aku paham-paham gini gini guys gini kita letak ke satu lalu kita pindah enggak nggak bisa ngosok lagi nah dia bisa kabur punya guys nih berarti combo dia ini kita batalkan dulu nggak bisa kita batalkan guys Ayo kita pakai juga karena gini hero ya guys jadi kita sakit satu skill dua dia akan ke depan Oh kalau kita jadi segitiga gini eh kok bisa manjat gitu Hai jadi beban tim eh keren eh keren hero ya kok gitu guys gendong 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 tak gendong gendong kayak mana gendong tadi Oh gitu Oh gitu guys dia bisa gendong gitu guys Hai jadi kita segit satu kedua ini ke depan jadi kita main pasifnya kayak gitu guys ya jadi dia bisa gendong gitu guys ini daya pertama ke-1 kedua maju kita kita tambah buat guys ya normal harus ini kita bisa manjat nih guys nah ini kita manjat di hero nya guys hai 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 Wah hero ini memang enggak enggak bahaya nih guys hero ini guys jadi bisa kayak kayak numpang-numpang hai 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 oh ish Wah cukup bahaya hero ini guys contoh ini ya guys ya Hero ini bisa gendong-gendong gitu ya ya kalian lihat nih skill 3 Hai manjat ini manjat manjat waktu kita segi satu skill 2 nah skill 1 skill 2 jadi ibaratnya kalau musuh lari jauh kita tinggal numpang-numpang di tubuhnya itu guys nah contoh ini saat segi satu kalau kita gak pakai segitiga kita bisa kedepan kan gitu jadi kalau kita kita manjat di hero musuh musuhnya bisa kita arahin juga kita kita permain kan dia gini nah nih contoh segi satu kedua segi satu kedua segi satu nah gitu guys ya kita wah hero ini bakalan kalau keluar di original pasti banyak yang beli guys gua udah pastilah ini hero ini lumayan bagus guys kalau untuk musuh yang yang kayak mage tank yang nyesel itu kita kita mainin aja oke guys ya mungkin video sampai disini aja saya akan lanjut nanti setelah setelah saya akan memahami dari emblemnya bluidnya saya akan bikin videonya lagi guys ya wah ini hero sih ini ngeri kali guys yaudah guys sampai disini ya videonya jika kalian suka like share video ini ke teman kalian bye bye see you next video bye bye they